Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sebanyak 992 honorer tenaga pendidik di Kabupaten Muko-Muko mendapat perpanjangan SK. Berharap para honorer ini tetap semangat dalam mengabdi sebagai honorer daerah. Akhirnya sebanyak 992 orang tenaga honorer dibawa naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distrik Bud Kabupaten Muko-Muko. Telah mendapatkan perpanjangan SK untuk tahun 2023. Bupati Muko-Muko Sapuan menyampaikan berdasarkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan rincian sebanyak 237 orang guru anak usia dini atau paut. Dengan nomor SK Bupati 100 strip 40 tahun anggaran 2023. 502 orang guru sekolah dasar dengan nomor SK Bupati 100 strip 34 tahun anggaran 2023. 213 orang guru sekolah mendengar pertama dengan nomor SK Bupati 100 strip 34 tahun anggaran 2023. SK B 15 orang dengan nomor SK Bupati 100 strip 40 tahun anggaran 2023. Dan 25 orang tenaga teknis Distrik Bud Kabupaten Muko-Muko berdasarkan keputusan bersama SK ini hanya untuk 6 bulan. Tentu harapan kita dengan adanya tadi harapan yang saya sampaikan. Biasanya ke depan akan ada pendekatan KDK untuk kinerjanya akan ikut ke depan agar betul-betul lebih semangat lagi. Karena kami tetap berjuang untuk pendidikan pusat, semua pelan daerah, sekolah-sekolah untuk muko. Seperti yang diberaskan tadi, mudah-mudahan waktu dekat ini nanti akan keluar, tunjuk detail dan rekrutmen KDK sehingga yang tadinya terhadap nomor daerah yang terima perhasilan yang sangat minim. Mudah-mudahan dengan kekejangan nanti akan punya perhasilan lebih baik, lebih baik. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko, Epi Mardiani, menyampaikan berdasarkan keputusan bersama SK Dari Honorer ini, perpanjangan masa kerjanya masih sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan itu kemarin, kesempatan kita kemarin untuk eska ini, kita terjangka waktunya hanya 6 bulan kesempatan. Kemudian nanti kita akan berjalan sama. 6 bulan itu kalau terkait anggaran, persediaan anggaran untuk gaji? Iya, kalau terkait anggaran untuk gaji? Berarti sama seperti tahun yang lalu. Oke, sama seperti tahun yang lalu. Kalau peluangnya diperpanjang di P nanti? Sekarang kita lihat nanti, peninggungan nanti kita itu pasti sama seperti yang kemarin, kan? Gajinya masih? Masih seperti yang lalu. Aduh kenaikan ya. Kusah. Bupati Sapuan Barat, para honorer ini tetap semangat. Tentunya pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib para honorer daerah ini untuk dianggap menjadi P3K maupun CPNS. Dari Kabupaten Muko-Muko, Rupiah Raya, Kontributor TPR Bung Kulu, laporkan.